Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang kita pakai pembagian aja deh Supaya lebih gampang Jadi sakit kepala itu bisa dibagi menjadi beberapa macam Pembagian yang paling sederhana adalah Sakit kepala akut dan kronis Kalau akut beberapa hari sembuh Tapi kalau kronis Dia sakit kepalanya itu dalam satu bulan Minimal 15 hari Selama kira-kira 3 bulan berulang terus seperti itu Jadi sakit kepala Jadi kalau sekarang gajian Dua minggu setelah gajian Udah sakit kepala Sakit kepala mikirin kok gajiku hilang Tiba-tiba gitu kan Baru sehari udah setengah hilang Itu pencaharian istri-istri Mata pencaharian istri-istri Oh iya betul Yang membuat pusing kepala Eh membuat pusing sakit kepala Sakit kepala beda Beda sakit kepala dan pusing Pusing kayak gasing Ingatnya gitu aja Muter kan Sebuah trik ya Iya Berarti ada akut ada kronis Ada apa lagi nih dong Ada juga primer dan sekunder Apa bedanya Kalau primer Segala sesuatu yang sakit itu memang terpusat di kepalanya Jadi misalnya memang ada gangguan saraf di kepala Gangguan pembulu darah di kepala Atau struktur-struktur dalam kepala Yang mengalami sakit Mengalami gangguan Sehingga timbul sakit kepala Kalau yang sekunder Penyebatnya bukan di daerah kepala Di tempat lain Tapi bukan di gunung sahari Atau di kemayoran Jauh ya Jadi seperti misalnya Tipes Apa Demam tefoid Pada demam tefoid Itu sering sakit kepala Atau pada demam berdarah Itu kan juga sakit kepala Padahal si biang keroknya Kalau pada tefoid kan di Dalam saluran pencernaan Tapi sakitnya di kepala Kan jauh Oh Berarti ada primer Ada sekunder Ada sekunder Kalau primer memang daerah kepala Kalau sekunder Jauh dari kepala Terus Pembagian yang lainnya adalah Organik atau fungsional Organik non-organik dok Satu makan Boleh juga non-organik Sampah dong Apa itu bedanya Kalau yang organik Memang organnya Ada gangguan Jadi kalau dicek Oh memang benar nih Misalnya ada tumor Di dalam kepalanya Atau oh iya nih Ada gangguan pembuluh darah Di dalam kepalanya Tapi kalau yang fungsional Dicek Kepalanya Badannya Semuanya Baik-baik saja Tulangnya baik Ototnya baik Pembuluh darahnya baik Sarafnya baik Semuanya baik-baik saja Tapi dia sakit kepala Jadi fungsinya saja Yang agak terganggu Jadi kepalanya sendiri Tidak ada apa-apa Oh bisa gitu ya dok Iya Biasanya itu dipengaruhi oleh Faktor psikis Jadi mungkin ya itu tadi Tanggal 15 Tanggal 15 kok tinggal 15 ribu Patah hati Patah hati misalnya Itu bisa sekunder ya Karena jauh dari kepala Kan di hati Oh hatinya Tapi bukan hati ya Oke baiklah Berarti itu ya Jenis-jenisnya ada banyak banget Tadi dokter Santi sudah sebutkan Beberapa dari 150 jenis Kalau yang 150 itu Pembagian jenisnya Ada nama-namanya sendiri Ada cluster headache Ada termasuk migraine Migraine juga termasuk Salah satu dari 150 itu Baiklah Sub indo by broth3rmax